Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 13 Siopo menganggukan kepalanya, diam-diam dia berpikir dalam hati, kedudukanmu lebih rendah dua tingkat daripadaku Terdengar orang itu bertanya lagi, kakak, apakah kakak ini wihio cu yang menyulut lima batang hio dari ruang kayu hijau benar sahut siopo Diam-diam dia berpikir kembali usiamu lebih jauh tua, tapi kau memanggilku kakak Enak sekali didengarnya, mengapa tidak sekalian saja memanggil kakek atau paman? Aku yang rendah si Khao bernama Gantio dari Hang Hoa Tong Sudah lama aku mendengar nama besar wihio cu, namun sampai sekarang baru sempat bertemu muka Ini benar-benar keberuntungan bagiku kata orang itu Tentu saja siopo senang sekali, tapi dia memang pandai menutupinya Kakak Khao hanya memuji saja Kita toh orang-orang sendiri, jangan kasungkan wihio cu, di dalam tong kakak ada seorang saudaraci yang biasa menjual koyo di Tianko Hari ini dia telah diserang oleh seseorang sehingga terluka parah Karena itulah aku sengaja datang untuk melaporkan kepada kakak kata orang si Khao itu Siopo terkejut setengah mati Aku tahu saudaraci itu, katanya, selama ini aku selalu sibuk sehingga belum sempat aku menemuinya Bagaimana lukanya dan siapa yang menyerangnya kita tidak bisa berbicara di sini, kata orang si Khao itu Silahkan Hiocu ikut denganku siopo menganggukan kepalanya Dia langsung mengikuti di belakang orang itu setelah melewati tujuh-delapan gang Gantiau sampai di sebuah lorong kecil Mereka masuk ke dalam sebuah toko obat yang atasnya terdapat tiga huruf besar namun tidak dimengerti oleh si Khao Po Di dalam Khao Gantiau berbisik kepada seseorang yang tubuhnya gemuk Terdengar orang itu menyahut Ya, ya beberapa kali Setelah itu dia menganggu kepada para tamunya dan berkata Cuwon sekalian ingin membeli obat pilihan Silahkan masuk ke dalam Dia pun mengantarkan tamu-tamunya ke dalam setelah merapatkan pintu Di dalam ruangan, orang itu membuka papan lantai yang kemudian terlihatlah sebuah celah gelap Setelah itu dia turun ke bawah lewat undakan batu yang terdapat di dalamnya Ruangan bawah tanah itu demikian gelap sehingga si Khao Po merasa curiga Diam-diam dia berkata dalam hatinya Benarkah mereka ini orang-orang Tian Tehyaue? Selaka kalau tempat ini rumah jagal Meskipun demikian, dia tetap mengikuti di belakang Khao Gantiau Untunglah setelah berjalan sepuluh langkah Mereka sudah sampai di depan sebuah pintu Si pengantar membuka pintu tersebut kemudian mengajak mereka masuk ke dalamnya Ruangan itu mempunyai penerangan sehingga semuanya dapat terlihat jelas Ukurannya kecil, jumlah orang di dalamnya ada lima, sedangkan orang keenam sedang terbaring di atas sebuah balai-balai yang rendah Dengan bertambahnya tiga orang, ruangan itu menjadi sesak saudara-saudara Inilah Wi Hiocu dari Cheng Bok Tong kata Khao Gantiau memperkenalkan Kelima orang itu segera bangkit dan memberi hormat serta menyambut kedatangan Si Khao Po dengan gembira Si Khao Po merangkapkan sepasang tangannya dan membalas dengan menjura Gantiau menunjuk kepada orang yang terbaring di atas balai-balai Itu kakak Chi, karena sedang terluka dia tidak dapat memberi hormat kepada Hiocu Tidak apa, tidak apa, sahut Si Khao Po yang segera menghampiri orang itu Wajah Si Chi pucat sekali, seperti tidak ada dah yang mengalir dalam tubuhnya Sepasang matanya dipejamkan rapat-rapat Nafasnya perlahan sekali, ada noda darah di permukaan kumisnya yang sudah memutih Siapakah yang melukai kakak Chi ini? Tanya Si Khao Po Apakah begundal takcu? Bukan, sahut Gantiau sambil menggelengkan kepalanya Yang melukainya adalah orangnya Bok Ong Ya dari Inlam Hati Si Khao Po benar-benar tercekat mendengarnya Dia benar-benar tidak habis mengerti dibuatnya Orangnya Bok Ong Ya dari Inlam? Bukankah keluarga itu juga para pecinta negara seperti halnya kita tanyanya kemudian Gantiau menggelengkan kepalanya Menurut kakak Chi, ketika dengan susah payah dia berhasil kembali ke rumah obat Hwe Cuntong ini Dengan terputus-putus dia sempat mengatakan bahwa orang yang melukainya adalah dua anak muda Si Pek dari Bok Ong Ya Si Pek tanya Si Khao Po menegaskan bukankah mereka adalah putera-putera salah satu dari keempat keci yang keluarga Bok bisa jadi Sahut Gantiau Menurut kakak Chi, pertikaian mula-mula terjadi karena kedua pihak berdebat soal Tong dan Kui Saking sengitnya, mereka bercekok, akhirnya mereka jadi menggunakan kekerasan otomatis dengan seorang diri Tapi kakak Chi tidak sanggup melawan dua pengeroyoknya itu Dua orang mengeroyok seorang lawan bukanlah perbuatan yang gagah kata Si Pek Tapi, apakah Tong dan Kui itu Khao Gantiau segera menjelaskan Bok Ong Ya termasuk keluarga yang mendukung Kui Ong sedangkan kami dari pihak Tianti Hwe dulunya merupakan bawahan Tong Ong Kakak Chi bertempur justru karena ingin membela pangeran junjungannya Si Khao Po masih belum mengerti juga Apa yang dimaksud dengan orang-orangnya Kui Ong dan Tong Ong Khao Gantiau menjelaskan lebih lanjut Kui Ong bukanlah raja yang sah Tong Ong kami barulah raja yang sesungguhnya di antara kelima orang yang sejak semula sudah ada dalam ruangan itu Terdapat seorang Tojin berusia kurang lebih 50 tahun Dia merasa keterangan yang diberikan Khao Gantiau kurang jelas Karena itu dia segera menukas Wihio Chu, ketika dulu Li Chong menyerbu ke kota Raja Peking dan memaksakan kematian Kaisar Chong Cheng dari dinasti Beng Gosen Kui juga memimpin angkatan perang kerajaan Cheng menyerbu ke Tionggoan Dalam hal ini dia berhasil, sehingga seluruh Tionggoan kena dirampas lalu diduduki tentara musuh Pada saat itulah, para menteri yang setia dan para orang-orang gagah mendukung anak cucunya Sri Baginda Bengta Ice Ong menjadi Raja Pertama-tama Hoong dari Lem Hia yang menjadi Raja Ketika Hoong berhasil dibunuh oleh bangsa Tachu, di Provinsi Hohian, orang-orang mendukung Tongong Tongong didukung oleh keluarga Kok Sing, ya, dengan demikian dia lah Raja yang resmi Sementara itu, di dua provinsi Kuisai dan Inlam, ada kelompok lainnya yang mendukung Kui Ong serta ada lagi kelompok ketiga di Chiap Kang yang mendukung Loong Mereka lah Raja-raja yang palsu mendengar keterangan itu, Siopo langsung memberikan komentar Langit tidak mungkin dihuni dua matahari dan rakyat pun tidak bisa di bawah pimpinan dua orang raja Kalau sudah ada Tongong, maka Kui Ong dan Loong tidak boleh dipilih lagi Memang kata Gantiau, apa yang dikatakan Hiocu tepat sekali Tapi pihak Kuisai dan Chiap Kang mempunyai pikiran yang berbeda Mereka tamat akan kedudukan tinggel Mereka berkeras bahwa pangeran-pangeran yang didukung oleh pihak masing-masinglah Raja yang sah Tojin itu menghentikan kata-katanya sejenak Setelah mengatur pernafasan, dia baru melanjutkan kembali Apalah yang terjadi kemudian? Baik Tongong, Kui Ong maupun Loong mengalami kegagalan Tapi sampai sekarang semua orang masih tidak mau berhenti berusaha Mereka sibuk mencari turunan dari ketiga raja tersebut untuk dipilih kembali Bangsa Han tetap ingin membangun kerajaan Beng Untuk itu tentu saja kerajaan Cheng harus diusir dulu Ketiga pihak tetap mendukung jungjungan masing-masing Pihak yang pro kepada Kui Ong dan Loong mengatakan Tianti HWS sebagai pendukung Tongong Hal ini memang tidak salah, karena kitalah sah Pihak yang mendukung Kui Ong dan Loong hanya ingin merebut kedudukan saja Oh sekarang aku mengerti, kata Siopo menganggukan kepalanya Jadi pihak Mok Ong who merupakan kelompok yang mendukung Kui Ong, bukan benar sahut Tojin itu Selama belasan tahun, tiga kelompok ini terus berebutan satu dengan lainnya Siopo teringat ketika mengadakan perjalanan dengan Mao Sipet Di sebelah utara Kang Ong mereka bertemu dengan kedua kakak beradik Sipet Disebabkan sedikit ucapannya, Siopo sampai kena dicambuki Mao Sipet habis-habisan Sejak itu kesannya kepada kedua saudara Pek sudah kurang baik Kalau Tongong adalah raja yang sah, kedua kelompok lainnya tidak patut memperebutkannya lagi Bukankah menurut kata orang Mok Ong yaitu berhati mulia? Aku khawatir, kalau suatu hari beliau menutup mata Mungkin orang-orangnya akan main gila apa yang dikatakan Wihio Cu memang benar Kata Gantio dan yang lainnya serentak Sebenarnya para orang-orang gagah dalam dunia Kang Ong selalu menghormati Bok Ong, ya Kata Tojin itu melanjutkan keterangannya Buktinya kalau ada yang melihat bendera putih dengan selaman biru, orang selalu mengalah Mungkin hal itulah yang membuat orang-orang Bok Ong menjadi besar kepala Sehingga sikap mereka menjadi garang, itulah sebabnya kesabaran kakak Chi jadi habis Sejak dulu sampai sekarang, kakak Chi memang sangat menghormati Tonggong, tentu dia tidak senang pangeran pujaannya di celah orang lain Perasaan kakak Chi sangat halus, mendengar orang menyebut nama Almarhum Sri Baginda saja, air matanya langsung menekes Tadi kakak Chi sempat tersadar sebentar dan mengharap kita semua akan membalaskan sakit hatinya, tukas KHO Gantio Sekarang, orang yang berwenang di wilayah ini hanya Wihio Cu seorang Karena itu pula, menurut peraturan, kami harus melaporkan hal ini kepadamu Yang menjadi masalah, justru yang kita hadapi adalah pihak Bok Ong 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 yang merupakan pecinta negara seperti H.I. nya kita Coba kalau orang lain yang menjadi lawan kita, urusannya tentu tidak sepelik ini Siaw Poh hanya mendengarkan dengan berdiam diri Kata kakak Chi, sebetulnya sudah sejak beberapa bulan yang lalu dia mengharapkan kedatangan Wihio Cu Dia melihat Hihio Cu berbelanja atau mendengar cerita di kedai teh Oh rupanya dia telah melihat aku Ya, kata Gantio, menurut kakak Chi, apabila Wihio Cu mempunyai keperluan Tentu akan menemuinya sesuai dengan apa yang telah dikatakan Chong Tocu Itulah sebabnya, meskipun dia melihat Wihio Cu, tidak berani sembarangan menyapa Siaw Poh menganggukan kepalanya, dia memperhatikan si Chi lekat-lekat Kemudian dia berpikir dalam hati Kiranya si Rasep tua ini sudah mengenaliku dan sering menguntitku kemana-mana Sehingga dia tahu apa saja yang kulakukan Bagaimana kalau dia bertemu dengan suhu lalu mengoceh yang bukan-bukan? Ah, lebih baik dia tidak dapat disembuhkan lagi dan langsung mati Dengan demikian bereslah semuanya setelah kami berunding Akhirnya kami bersepakat untuk mengundang Wihio Cu kemari Kata si Imam kembali Kami berharap Wihio Cu dapat menyelesaikan urusan ini Mendengar kata-kata Tojin itu Kembali Siaw Poh berpikir Aku toh masih bocah cilik Memangnya apa yang bisa kulakukan biarpun begitu Siaw Poh merasa bangga karena orang-orang menghormatinya Kemudian terdengar salah satu dari kelima orang yang mula-mula ada dalam ruangan berkata Pihak kami sering mengalah Karena kami menghormati Bok Ong Ya Tapi kalau bicara tentang membela negara Kok singnya kami telah membangun jasa yang banyak sekali Kalau kita mengalah lima bagian Mereka harus membalasnya sepuluh bagian Kata seorang lainnya sengit Tapi justru karena kita mengalah Mereka jadi besar kepala Apakah kita harus berlaku sungkan terus-menerus? Kalau urusan ini tidak dapat diselesaikan Apa yang akan terjadi kelak? Pasti kita akan digelas habis-habisan dan diinjak-injak Sampai kita tidak sanggup mengangkat wajah lagi di kalangan masyarakat Lalu, pada saat itu, bagaimana kita harus melewati hari-hari? Dengan mengurung diri ketiga orang lainnya juga ikut menyatakan perasaan kurang puasnya Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Terserah Hiocu saja kata Tojin tadi kembali Pandangan mati orang-orang dalam ruangan terpusat pada diri Hiocu yang masih muda itu Siopo sendiri kebingungan kalau urusan lain mungkin tidak sulit baginya untuk mengambil keputusan Tetapi urusan ini menyangkut perkumpulan Tianti Hwe Masalah besar, Siopo sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukannya Apalagi dia tidak mempunyai pengalaman sama sekali Dia berbalik mengawasi orang-orang itu dengan tajam Tiba-tiba orang yang barusan berbicara dengan suara lantang mengembangkan senyuman Siopo heran Tadi dia sengit sekali, kenapa sekarang dia tersenyum? Apa yang sedang tersirat dalam benaknya? Dia juga melihat sinar mati orang itu yang menyorotkan kelicikan Siopo bukanlah siopo kalau dia tidak bisa menebak apa yang sedang terpikir oleh orang itu Ah! Rupanya mereka bermaksud menyeret aku ke dalam lumpur supaya kelak apabila ada apa-apa Aku yang bertanggung jawab, seandainya ada teguran dari Chong Tochu Mereka tentu akan lepas tangan Mereka toh sudah melaporkan hal ini kepadaku dan meminta saran dariku? Tidak! Aku tidak akan membiarkan diriku terjerumus dalam siasat mereka katanya dalam hati Bocah yang cerdik ini pura-pura menundukkan kepalanya untuk berpikir Sesaat kemudian dia baru mengangkat wajahnya dan berkata Saudara sekalian, walaupun aku menjadi Hyo Chu Tapi jabatan itu ku dapatkan secara kebetulan karena aku berhasil membunuh Go Pei Sesungguhnya aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa Dan tidak sanggup mengajukan pemikiran apapun lebih baik To Tiang saja yang mencari akal To Tiang sekalian pasti jauh lebih pintar dari aku To Jing itu bernama Hian Cheng Bibirnya tersenyum kemudian menoleh kepada seorang laki-laki berusia setengah baya Yang kumisnya sudah beruban Ho An Samko, kau lebih cerdas daripada aku Coba kau bilang, apa yang harus kita lakukan? Tantanya, orang yang dipanggil Lo An Samko itu bernama Ho An Kong Orangnya jujur lagi polos Menurut pendapatku, tidak ada jalan lain kecuali langsung menemui orang sipek itu Dia harus minta maaf pada kakak Chi Barulah urusan ini bisa diselesaikan Kalau tidak, tidak mempan menggunakan tata krama Kita terpaksa menggunakan kekerasan Beberapa orang yang lain juga sudah mempunyai pikiran yang sama sejak tadi Tetapi mereka tidak berani mengutarakannya Sekarang mendengar Ho An Kong mengatakannya Mereka segera menyatakan setuju Ho An Kong benar, paling baik kalau tidak perlu menggunakan kekerasan Tapi kalau tidak bisa dikompromikan baik-baik Kita harus menunjukkan bahwa pihak Tianti Hwe bukan orang-orang yang mudah dipermainkan Kakak Chi sudah dihina seperti ini Kita tidak boleh berdiam diri kata mereka serentak Siopo menoleh kepada Gan Tiao dan Hian Cheng Nah, bagaimana pendapat kalian berdua apalagi yang dapat kita lakukan sahut Gan Tiao? Hian Cheng hanya tersenyum, dia tidak memberikan komentar apa-apa Siopo memperhatikan Tojin itu lekat-lekat Diam-diam dia berpikir dalam hati Dia tidak mengatakan apa-apa, kelak apabila terjadi sesuatu Tentu mudah baginya untuk menyangkal baik Aku justru akan mendesaknya terus Toa Tiang, apakah kau menganggap pendapat Kakak Ho An masih kurang sempurna? Sengaja dia mengajukan pertanyaan itu Bukannya kurang sempurna, tapi biar bagaimana kita harus berhati-hati Untuk menempur pihak Bok Ong Hu, pertama kita tidak boleh kalah Kedua, kita tidak boleh membunuh orang Kalau pihak sana sampai ada yang jatuh korban, urusannya bisa gawat sahut Hian Cheng Lalu, bagaimana kalau Kakak Chi tidak bisa sembuh lagi Hian Cheng menganggukan kepalanya? Itulah yang aku khawatirkan kalau begitu Pikirkanlah kera yang lebih bermanfaat Kalian toh lebih berpengalaman dari aku Sebenarnya Hyo Chu hebat sekali kata Hian Cheng Toa Tiang lah yang terlalu merendahkan diri sendiri Sahut Siopo tidak mau kalah Keduanya pun tertawa lebar Akhirnya mereka berunding Kebanyakan menyetujui usul Hlo An Kong tadi Kemudian Siopo diminta untuk memimpin mereka menuju Bok Ong Hu Mereka ingin menegur serta meminta keadilan dari pihak pangeran itu Mereka menyembunyikan senjata masing-masing Siopo memesan kepada mereka agar bersabar Seandainya harus terjadi bentrokan Biarkan pihak sana yang memulainya terlebih dahulu Namun kita membutuhkan beberapa orang lagi yang kepandainya tinggi Kata Hian Cheng Dia mengusulkan beberapa busu sebagai saksi Agar jangan sampai dituduh Tianti Hwe yang sengaja mencari keributan Kita juga harus berjaga-jaga agar kelak tidak disalahkan oleh Chong Toa Chu lebih baik mengundang orang-orang yang kepandainya benar-benar tinggi Kata Siopo yang terpaksa menurut pada suara orang banyak Dia yakin orang-orang Bok Ong Hu pasti lihai sekali Buktinya mau sipet pun segan kepada mereka Hian Cheng tersenyum Kita mengundang orang yang mempunyai nama dan sudah lanjut usia saja Yang penting mereka menjadi saksi Bukan membantu kita berkelahi Yang sudah tua dan mempunyai nama Otomatis kepandainya tinggi juga Jadi kita mendapatkan semuanya kata ganti Lalu siapa yang akan kita undang tanya Hoan Kong Mereka berunding kembali Saksi itu harus mempunyai nama besar Tidak bersahabat dengan pembesar negeri dan harus mempunyai kesan yang baik terhadap Tianti Hwe Ja, Ngan Un, Dang Ho, Rang, Lu, Ar Tiba-tiba Cilautau yang baru tersadar berkata dengan suara dipaksakan Apakah saudara Cilautau tidak setuju kalau kita mengundang orang luar tanya Hoan Kong Ya, Wihio Chu, bekerja di istana Tidak boleh ada yang mengetahui bahwa dia kenal dengan kita Bisa membahayakannya Urusannya juga, ga, wat Baru sekarang mereka ingat bahwa Siopo adalah met-meta perkumpulan Tianti Hwe Yang disengajakan berdiam di istana untuk mengintai gerak-gerik musuh Rahasia ini sekali-sekali tidak boleh bocor Cong To Chu juga menugaskannya untuk urusan besar Bukan urusan remeh seperti ini Kalau begitu, sebaiknya Hiyo Chu tidak ikut dengan kami Biar kami saja yang berbicara dengan orang sipek itu Bagaimana hasilnya akan kita laporkan kepada Hiyo Chu kemudian Justru sekarang Siopo berkeras untuk ikut Aku harus ikut Untuk mencegah agar rahasia ini Jangan bocor kita tidak usah mengundang saksi Siopo memang agak jeli terhadap orang-orang Bok Ong Hu Tapi dia penasaran ingin menyaksikan jalannya peristiwa itu Kalau begitu, sebaiknya kita atur begini saja Hiyo Chu adalah atasan kami Hiyo Chu mau ikut, kita tidak boleh melarang atau mencegahnya Kami yang bawahan harus turut apa Yang dikatakan Seng Ketua Sekarang sebaiknya Hiyo Chu merubah dendanannya sedikit agar tidak ada orang yang mengenali Kata Hian Cheng Siopo setuju dengan pikirannya Bagus-bagus sekali Cilauto juga setuju Bahkan dia berkata, kalau diatur dengan kera demikian, kita boleh mengundang saksi Cuma kalian harus waspada Nah, Hiyo Chu hendak menyamar sebagai apa pandangan setiap orang tertuju pada Siopo Bocah itu pun berpikir, lebih baik menyamar sebagai pengemis atau anak hartawan Dia memang kagum sekali melihat dendanan anak-anak orang kaya di Yang Chu dan ingin sekali menirunya Apalagi sekarang dia mempunyai banyak uang Dengan cepat dia mengambil keputusan Siopo langsung mengeluarkan uang sejumlah 1.500 tel Masing-masing terdiri dari uang kertas senilai 500-an Kemudian dia menyodorkan uang itu sambil berkata Nah, siapa saudara yang bersedia menolong aku membeli seperangkat pakaian yang indah Semua orang merasa heran karena jumlah uang itu terlalu banyak Jangan khawatir soal uang Aku punya banyak, kata Siopo Yang penting pakaiannya, makin bagus makin baik Beli juga beberapa permata agar tidak ada orang yang menyangka aku ini Taikam, Hiocu benar kata Hian Cheng Saudara KHO, tolong kau pergi membelikan keperluan Ini Hiocu dan Tiau menerima baik tugas ini Siopo sendiri menambahkan lagi 10 tel Tidak apa kita mengeluarkan uang sekali-sekali katanya Tindakannya itu membuat orang-orang dalam ruangan itu jadi heran Siopo mengeluarkan uang lagi sebanyak 3.500 tel Kemudian disodorkan kepada Hian Cheng Kita baru berkenalan belum sempat aku membelikan tanda meta apa-apa Harap Toti yang sudi menerima sedikit uang ini Uang ini aku dapat dari bangsa Tatsu Boleh dibilang perak haram bocah ini ingin mengatakan uang yang tidak halal Tapi dia jaga ucapan itu Karenanya dia mengatakan perak haram Tian THW melarang anggotanya menerima uang tidak halal Itulah sebabnya Gan Tiau dan yang lainnya termasuk orang miskin Melihat jumlah uang yang begitu banyak Mereka sampai terkesima Memang Siopo bermaksud mengatakan uang yang tidak halal Tapi kata-kata yang tercetus dari mulutnya justru perak haram Dengan demikian berarti haram bagi bangsa Tatsu namun halal bagi mereka Karena itu dengan senang hati mereka menerimanya Kita harus berpencar untuk mengundang beberapa orang saksi Kata Hian Cheng Karena itu hari ini tidak sempat lagi kita pergi ke tempat Gok Ong Ya Besok saja kita tunggu kedatangan Wi Hyo Chu Jam berapa kira-kira Hyo Chu bisa datang kemari Pagi aku banyak pekerjaan selewatnya tengah hari baru sempat Sahut Siopo Dengan demikian mereka pun bubar Malam itu, Siopo senang sekali sehingga dilupa berlatih Besok paginya dia menuju ke Kamatulis Raja untuk menyelesaikan pekerjaannya Siang harinya dia membawa uang cukup banyak Lalu peter ke toko emas dan membeli sebuah cincin bermata hijau Dan sebuah kopiah yang dihiasi sebutir batu kemalap putih yang besar Dengan dikelilingi empat butir mutiara Siopo menghabiskan delapan ribu telperak untuk semua itu Dari toko emas tersebut Ia langsung menuju toko obat Di mana Gantiao yang lainnya sedang menunggu Di sana dia diberitahukan bahwa mereka telah berhasil mengundang Empat orang saksi yang terdiri dari Busu, Guru Silat Ternama Seorangnya dihadiahkan 100 tel Siopo merasa jumlah itu terlalu kecil 500 tel per orangnya baru selesai Setelah itu giliran Gantiao menunjukkan belanjaannya Dia membeli seperangkat pakaian yang lengkap dengan kaos kaki Bahkan sepatunya, juga baju luar yang panjang serta rompi dari kulit rusa Bagian lehernya dihiasi bulu yang indah Menurut Gantiao, baju itu merupakan pesanan khusus yang dikerjakan sampai larut malam Ongkosnya saja hampir 5 telperak Tidak mahal, tidak mahal kata Siopo yang mendapatkan pakaian yang indah itu Malah uangnya masih lebih banyak Setelah itu cepat-cepat ia berdandan Kemudian mereka berangkat Siopo naik joli, hal ini memang disengaja agar dalam perjalanan dia tidak terlihat oleh siapapun Pertama-tama mereka menuju sebelah timur kota Di mana terdapat sebuah ekspedisi bernama Buseng Tio Kio Untuk menjemput keempat orang saksi yang telah diundang Mereka terdiri dari Mapok Jin, Guru Silat Tante WI, Yau Cuntai I, Tabib yang mengobati Cilautau, Lui Itsyau ahli ilmu kebal dari Tiat Pousan, dan Ong Buseng, Kepala Piausu, Piautau, dari Buseng Piau Kio Empat ahli silat itu sudah mendengar bahwa Hiocu dari Tianti Hwe itu seorang yang usianya masih muda sekali Namun mereka tidak menyangka begitu mudanya sehingga masih seorang bocah cilik Mana tampangnya juga mirip seorang anak hartawan atau putera orang bertangkat Mereka semua mengagumi nama Tan Kinlem dan mereka percaya muridnya pasti bukan orang sembelarangan karena itu tidak berani mereka memandang sebelah mata Hanya sejenak mereka duduk untuk saling berkenalan Kemudian mereka langsung berangkat menuju tempat orang sipet di Yangtiu Selain Siaupo yang naik joli, Mapok Jin, Yau Cun juga demikian Sedangkan Lui Itsyau dan Ong Buseng menunggang kuda sisanya berjalan kaki Setibanya di depan rumah orang sipet yang dindingnya berwarna merah KHO Gantiau bermaksud mengetuk pintu, namun saat itu juga dari dalam rumah berkumandang suara tangisan Semua menjadi heran sekarang mereka baru melihat di kanan-kiri pintu tergantung lampion pintu dari kain putih Tanda berkabung, melihat hal itu, KHO Gantiau tidak berani mengetuk pintu tersebut keras-keras Beberapa saat kemudian pintu gerbang gedung itu baru dibuka oleh seorang koan ke, pengurus rumah tangga Yang sudah berusia lanjut, KHO Gantiau segera menyodorkan lima lembar kartu nama sembari Berkata, beberapa tuan serta saudara dari Buseng Piau Kiyok, Tante Wibun dan Tianti Hwe datang mengunjungi Pek Tai Hiap dan Pek Ji Hiap Mendengar disebutnya nama Tianti Hwe, sepasang alis orang tua itu langsung menjungkit ke atas Matanya mendelik lebar tebar kepada para tamunya Setelah itu dia berlalu tanpa mengucapkan sepatah katapun Mapok Jin sudah tua, namun sikapnya berangasan Budak tidak tahu diri, katanya sengit Malo ya benar sahut si Yau Po Tidak lama kemudian muncullah seorang pria berusia kurang lebih 30 tahun Tubuhnya tinggi besar dan mengenakan pakaian berkabung Matanya masih merah dan membengkak Bekas air matem masih terlihat jelas Dia merangkapkan kedua tangannya untuk menjura Wihio cu, Malo ya cu, Ong Cong Piau tau serta cuon cuon semua Terimalah hormatku Aku Pek Hon Hang menyatakan maaf karena tidak dapat menyambut dari jauh Mapok Jin yang tidak kesabaran langsung bertanya Pek Ji Hyap sedang berkabung Bolehkah kami tau siapa dalam keluarga Ji Hyap yang mengalami kemalangan itulah kakaku Pek Hon Selong Sahut Pek Hon Hang? Airh, sayang sekali Pek Tai Hyap adalah panglima yang sangat diandalkan oleh Bok Ong Hu Namanya dalam dunia Kang Ong sudah terkenal sekali Namun beliau toh masih muda dan perkasa Penyakit apakah yang dideritanya sehingga tidak tertolong lagi tanya Mapok Jin kembali Mendengar pertanyaan itu Tidak terduga-duga Pek Hon Hang menatap lawannya dengan sorot metu gusar Malo ya, aku menghargaikah sebagai seorang tokoh tua dalam dunia persilatan Aku juga menyambut kedatanganmu dengan hormat Tapi sekarang kau sengaja menghina kami Padahal kau sudah tau Tapi kau masih pura-pura menanyakannya teriaknya sinis Siaupo bingung mengapa orang itu tiba-tiba menjadi marah Saking terkejutnya dia sampai menyurut mundur satu iangkah Mapok Jin mengusap-usap janggutnya Heran Benar-benar heran katanya setelah tertegun justru karena lohu tidak tau Maka lohu bertanya Kenapa lohu malah dikatakan sudah tau masih pura-pura bertanya? Apa maksudmu walaupun Ji Hyap sedang berduka karena kehilangan saudara Tidak sepatutnya menimpakan kesedihan dengan marah kepada orang lain Malo ya Chu dan cuon-cuon yang lainnya Silahkan duduk dulu kata Pek Hon Hang berusaha meredam musinya Duduk ya duduk kata Mapok Jin yang masih mendongkol Memangnya kami takut dia menoleh kepada Siaupo dan berkata Wihio Chu silahkan duduk di atas tidak sahut Siaupo Silahkan malo ya Chu saja Pek Hon Hang sudah melihat kartun nama yang dibawakan oleh pengurus rumah tangganya Memang ada sehelai di antaranya yang bertuliskan nama Wihio Chu dengan nama lengkapnya Siaupo Tapi dia tidak menyangka orangnya masih seorang bocah cilik yang kekanakan-kanakan Tiba-tiba dia menyambar tangan Siaupo dan mementak dengan suara garang Kau kah Wihio Chu dari Tian Tehyei? Siaupo terkejut setengah mati Tanpa dapat mempertahankan diri lagi dia mengeluarkan seruan tertahan Dia tidak menyangka akan diserang secara mendadak sehingga dia tidak sempat menghindarkan diri Tangannya langsung terasa nyeri dan panas karena cekalan Pek Hon Hang yang keras Bahkan dia hampir jatuh semaput dan air matanya langsung mengucur keluar Kami semua merupakan tamu-tamu Anda Pek Ji Hiap Harap jangan terlalu menghina bentak Hian Cheng Tojin sambil meluncurkan sebuah serangan keiga lawannya Pek Hon Hang heran mendapat kenyataan bahwa seorang Hi Ho Chu dari Cheng Gok Tong ternyata demikian lemah Cepat-cepat dia melepaskan cekalan tangannya dan menyurut mundur sehingga terhindar dari serangan Hian Cheng Tojin Maaf katanya Siaw Po berdiri terpaku, sebagian tubuhnya terasa keluh, alisnya mengerut dan wajahnya menyeringai menahan sakit Diam-diam dia menyusut air matanya Bukan hanya Pek Hon Hang saja yang terkejut melihat Siaw Po demikian tidak berdaya Bahkan Maapok Jin, Ong Buseng dan lainnya juga merasa heran Bukankah bocah ini muridnya ketua Tianti Hwe, Tan Kin Lam? Mengapa ia tidak sanggup menghindarkan diri dari serangan Pek Hon Hang malah menjeret kesakitan dan meneteskan air mata? Wajah Hian Cheng dan anggota Tianti Hwe lainnya jadi jengah serta nerah padam saking malunya Maaf kata Pek Hon Hang kembali sungguh malang nasib kakakku yang mati di tangan anggota Tianti Hwe itulah sebabnya aku tidak bisa mengendalikan diri sehingga Apa tanya Maapok Jin dan yang lainnya setelah mendengar kata-kata itu Apa? Pek Tai Hiap mati di tangan anggota Tianti Hwe? Tidak mungkin teriak yang lainnya Pek Hon Hang kesal sekali sampai membanting-banting kakinya di atas tanah Kalian bilang tidak mungkin tanyanya gusar Lalu kalian kira kakakku hanya pura-pura mati silahkan kalian lihat sendiri Mari kemudian dia pun mengulurkan tangannya kembali untuk mencekal Siaw Po Kali ini Hian Cheng dan Ho An Kong sudah berjaga-jaga Begitu si tuan rumah menggerakkan tangannya Mereka pun mengirimkan serangan ke arah dada dan punggung Pek Hon Hang Hon Hang melihat datangnya serangan Batal dia mencekal tangan Siaw Po justru dia segera menangkis untuk melindungi diri Hian Cheng menarik kembali tangan kirinya lalu menyerang dengan tangan kanannya Sementara itu, tangan Ho An Kong beradu dengan tangan Pek Hon Hang Laki-laki si pe ini menggeser tubuhnya sedikit untuk menghindarkan diri dari serangan Hian Cheng Tanpa menunda waktu lagi dia mengirimkan sebuah totokan ke arah kerongkongan Ho An Kong Hian Cheng menghindarkan diri Sedangkan Ho An Kong juga menyurut mundur tiga tindak sehingga punggungnya membentur dinding Sungguh hebat kepandayan Pek Hon Hang Dalam waktu yang bersamaan dia sanggup mendesak Ho An Kong mengundurkan diri sekaligus membuat Hian Cheng kerpotan melindungi diri Apakah kau benar-benar ingin berkelahi bentak Ho An Kong yang gusar karena tangannya masih terasa nyeri Akibat beradu dengan tangan lawan, dia maju lagi dengan niat melakukan penyerangan Kakakku sudah mati Aku pun enggan hidup lebih lama lagi teriak Pek Hon Hang Tak kalah-kalapnya, kawanan anjing Tianti Hwe Majulah kalian semuanya tahan seru Ya Ucun si Tabib yang mempunyai kesabaran luar biasa Mungkin dibalik semua ini telah terjadi kesalahpahaman Bukankah Pek Ji Hyap menuduh bahwa kakaknya telah dibunuh oleh anggota Tianti Hwe Bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya? Dapatkah Pek Ji Hyap menjelaskan lebih lanjut tanyanya? Mari kalian ikut dengan ku ajak Pek Hon Hang sambil mendahului yang lainnya masuk ke ruangan dalam dengan langkah lebar Ya Ucun beserta yang lainnya segera mengikuti Mereka tidak merasa takut meskipun sadar telah masuk ke dalam sarang harimau Sesampainya di dalam ruangan, mereka menghentikan langkah kakinya karena melihat sebuah peti mati di kamar belakang Di mana di dalamnya terlihat sesosok tubuh yang membujur dan bagian kepala serta kakinya tampak jelas Pek Hon Hang menyingkap tirai kemudian berteriak dengan keras Toh aku, kau mati penasaran sekarang aku hendak membunuh beberapa ekor anjing Tianti Hwe untuk membalaskan sakit hatimu meskipun suaranya keras Namun agak serah karena sudah terlalu banyak menangis Ye Ucun beserta Mepok Jin, Lui It Sio dan Ong Wuseng maju menghampiri peti mati itu Mereka dapat melihat dengan tegas bahwa mayat yang terbujur di dalamnya memang pethan sing Ye Ucun mendekati mayat itu dan memegang lengannya Hon Hang tertawa dingin Kalau kau sanggup menghidupkan kakakku kembali, aku akan menyembah sebanyak selat sekali di hadapanmu Ye Ucun menarik nafas panjang Pek Ji Hiap, katanya sabar Seseorang yang sudah meninggal, tidak mungkin bisa dihidupkan kembali Aku harap kau bisa mengendalikan kesedihanmu Sekarang ada sesuatu yang ingin ku tanyakan kepadamu Benarkah orang Tianti Hwe yang membunuh kakakmu? Apakah dugaanmu itu tidak keliru aku? Keliru Pek Hon Hang mengulangi pertanyaan itu dengan mata mendelik Ye Ucun merasa terharu Dia tahu Pek Hon Hang benar-benar sedih atas kematian kakaknya Bahkan Ho An Kong pun menahan emosinya Sehingga dia dapat berpikir dengan kepala dingin Dia baru saja kehilangan kakaknya Tidak aheran dia sampai tidak dapat mempertahankan kemarahan hatinya Pek Hon Hang berdiri tegak di depan peti mati kakaknya sambil bertolak pinggang Dia berteriak dengan suara lantang Orang yang membunuh kakakku adalah Cilautao si penjual koyo dari Tianti Hwe Aku pernah dengar bahwa nama asli orang itu ialah Cian Coan julukannya Pet Pek Wan Kau Sikera bertangan delapan dan merupakan anggota Cam Taitong di Tianti Hwe Benar bukan? Apakah kalian masih ingin menyangkal Ho An Kong dan yang lainnya saling menatap dengan perasaan bingung Kedatangan mereka justru untuk mencari keadilan bagi Cian Coan Rekan mereka sendiri, siapanya na Justru mereka mendengar kabar kematian Han Sung yang menurut adiknya binasa di tangan Cik itu Saking gundahnya, Ho An Kong menarik nafas panjang dan berkata Tek, loji, Cian Coan yang kakak sebutkan itu memang benar orang Tianti Hwe Tapi dia, dia, ada apa dengan dia tanya Han Hong Dia telah terluka parah oleh Toa Komu Sahut Ho An Kong yang masih merasa sedih Keadaannya sangat mengenaskan bahkan nafasnya tinggal satu-satu Bahkan sekarang kami sendiri tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati Justru kedatangan kami ingin menanyakan mengapa kau sampai menyerang kakak kami sedemikian rupa Siapa sangka, ayat tapi Pet Hon Hong sedang dilanda kesedihan yang tidak terkatakan Mana mungkin dia bisa mengendalikan kemarahannya Jangan kata kakak kalian itu belum mati Biar sudah mampus sekalipun Selembar jiwa anjingnya tidak cukup untuk mengganti jiwa toa ko kami Ho An Kong menjadi gusar sekali melihat orang tidak dapat diajak berkompromis secara baik-baik Bicaramu sungguh kotor tegurnya keras Apakah kau pantas disebut sebagai orang rimba perselatan sekarang? Katakan, apa sebenarnya yang kau inginkan aku? Tak tahu, teriak Pet Hon Hong Aku hendak membasmi kamu orang-orang Tianti Hwe yang mirip panjing pun tidak Aku ingin membunuh kalian semua Semua selesai berkata Suwan rumah itu langsung menyambar sebatang golok yang menggelepak di sisi mayat kakaknya Seiring dengan berkelebatan sinar golok, tubuh Pet Hon Hong pun menerjang ke arah para tamunya Ho An Kong dan lainnya yang menyaksikan keadaan itu Segera menghunus senjata masing-masing untuk berjaga-jaga Jangan bergerak tiba-tiba terdengar teriakan yang memekakkan telinga Lui It Siau segera mencelat maju ke depan peti mati sepasang kapaknya diangkat tinggi-tinggi Perk Ji Hiap, bila kau berniat membinasakan orang, bunuhlah aku terlebih dahulu katanya Lantang Sesuai dengan namanya, yakni Lui yang berarti guntur dan Siau yang berarti siulan Suaranya memang seperti geledek yang mengejutkan Pet Hon Hong demikian kalapnya sehingga lupa diri, teriakan itu menyadarkannya kembali Untuk apa aku membunuhmu? Kau toh bukan pembunuh kakakku begitu pula dengan sahabat-sahabat dari Tian Thwe ini Mereka juga bukan orang yang membunuh kakakmu Lagi pula anggota Tian Thwe paling tidak berjumlah 50 laksajua Apakah kau sanggup membunuh semuanya sahut Lui It Siau? Aku tidak peduli teriak Hon Hong Ketemu satu, akan ku bunuh satu Ketemu dua, aku bunuh dua Tepat pada saat itu, di luar rumah terdengar suara derap kaki kuda yang sedang mendatangi Sesaat kemudian suaranya berhenti di depan rumah tersebut Mungkin tentara kerajaan kata Ye Aucun, simpan senjata kalian Hon Hong semua menurut, mereka mendekati Lui It Siau Hon Hong pun terpaksa menyimpal kembali senjatanya Namun dia masih berkata dengan garang Sekalipun yang datang Raja Langit, aku tidak takut sekejap kemudian terdengar suara ketukan pintu Lalu disusul teriakan seseorang Pek JT, adik kedua Aku yang datang seiring suaranya Tampak seseorang meloncati tembok pekarangan kemudian menerjang ke dalam rumah Orang yang datang usianya kurang lebih 40 tahun Pakainya berwarna ungu Tampangnya gagah namun wajahnya pucat sekali Nol ha, benar rupanya Pek Toate Pek Toate, serunya dengan suara bergetar Hon Hong melempar golok di tangannya lalu menghambur ke depan Oh, Esou Siko, Toako, dia, dia Tanpa dapat menahan kepedihan hatinya lagi Dia menangis meraung-raung KHO Gan Tiau langsung bisa menduga siapa adanya orang itu Kemungkinan besar dia inilah Shinji Yuki Susou Kong Yang termasuk salah satu kecil yang keluarga Bok Pada saat itu pintu telah dibuka dan muncullah belasan orang yang serombongan dengan orang CSOU itu Di antara mereka terdapat beberapa perempuan Mereka langsung mendekati peti mati Pek Han Suong dan beberapa perempuan itu pun menangis terseduh-seduh Rupanya di antara mereka adalah istri-istrinya Pek Han Suong dan Pek Han Hong Menyaksikan situasi itu, Ho Han Kong jadi tidak enak hati Mereka menjadi malu sendiri lagi pula dalam keadaan seperti ini Tentu mereka tidak bisa bicara secara baik-baik Karena itu, mereka saling lirik dengan yang lainnya Kemudian masing-masing melangkahkan kaki dengan maksud meninggalkan tempat itu Eh, kalian mau kabur bentak Pek Han Hong yang melihat gerak-gerik para tamunya Tidak bisa dia langsung menerjang ke arah Ho Han Kong yang membelakanginya Siapa yang mau kabur bentak Han Kong marah? Dia menoleh serta menangkis Ketika melangkah, dia memang sudah meningkatkan kewaspadaan Karena itu, dia tahu dirinya diserang Yang Cun dan yang lainnya juga melihat keadaan itu Mereka terpaksa menghentikan langkah kakinya Tampak orang si Esou itu maju ke depan Siapakah cuan-cuan ini tanyanya? Maaf, aku belum mengenal mereka Mereka lah anjing-anjing dari Tianti Hwe Teriak Han Hong Gusarto Aku justru dibunuh oleh mereka Mendengar kata-kata itu Orang-orang yang sedang menangis dengan sedih Segera mencelap ke depan dan menghunus senjata masing-masing Mereka mengambil posisi mengurung Semuanya menatap dengan pandangan bengis dan penuh kebencian Ong Buseng tertawa lebar Mato Ako, Saudara Lui, Ye-Au Tai-Hu Kapan kita masuk menjadi anggota Tianti Hwe Orang-orang semacam kita, meskipun kita memohon Rasanya juga belum tentu diterima orang si Esou itu menjurah kepada empat orang itu Oh, rupanya cuan-cuan ini bukan orang dari Tianti Hwe Dan yang dipanggil Ye-Au Tai-Hu ini kalau tidak salah bernama Ye-Au Chun, bukan? Aku yang rendah Esou Kong Kami baru mendapat kabar bahwa adik Pah yang besar sudah menutup metu Itulah sebabnya kami segera datang dari Wampeng Saking berduka, kami jadi lupa berkenalan dengan cuan-cuan sekalian Harap maafkan katanya sambil menjurah sekali lagi Ong Buseng membalas hormat sambil tersenyum Selamat berjumpa sungguh bukan nama kosong Julukan Sin Jiukisu Pandanganmu jauh dan jiwamu gagah perkasa Selesai berkata, Tianti Hwe ini segera memperkenalkan rekan-rekannya Pertama-tama dia menunjuk kepada Wixiaupo Nilahwi Hyo Chu bagian cengbok tong dari Tianti Hwe Esou Kong tahu bahwa Tianti Hwe mempunyai 10 bagian atau tong Dan setiap tong ditimpin oleh seorang Hyo Chu yang gagah Karena itulah dia menatap Siaupo dengan heran Karena Hyo Chu yang satu ini masih terlalu muda Dia juga bingung melihat dandanan bocah itu yang demikian mendereng Maaf, sudah lama kami mendengar nama besarmu katanya sambil menjura Selesai Ong Buseng memperkenalkan diri Esou Kong juga memperkenalkan rombongannya Di antaranya terdapat dua orang adik seperguruannya Sedangkan mereka bertiga juga termasuk saudara seperguruan dengan kakak adik si Pek Ada lagi muridnya Esou Kong serta Nyonya Han Sung dan Nyonya Han Hong Perk Ji Hyap kata Ye A. Ucun dengan nada lembut Sebenarnya persoalan apa yang membuat kalian berkelahi dengan anggota Tianti Hwe Aku harapkan sudi menjelaskan Nama Bok Ong Hu dari Inlam sangat terkenal di dunia perselatan Sedangkan peraturan Tianti Hwe juga keras sekali Tidak biasanya mereka bertindak kasar atau berlaku kurang sopan terhadap sesama pecinta negara Menurut pendapatku yang rendah, urusan ini tidak boleh kita selesaikan dengan kekerasan Kami berempat yakni Malo Yacu, Lui Toako, Ong Piaw Tau dan aku sendiri Padahak kekatnya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tianti Hwe Dan kami juga tidak bersahabat akrab dengan pihak kalian Tetapi justru kami bersedia menjadi orang tengah bagi kalian Karena itu, sudi kiranya kalian memandang muka kami dengan memberi penjelasan selengkapnya Kami benar-benar bermaksud baik Bahkan kalau bisa kami ingin mendamaikan Ong Buseng juga langsung memberikan pendapatnya sebelum pihak cuan rumah sempat mengatakan apa-apa Bicara sejujurnya, Pek Ji Hyap sekalian, sahabat-sahabatnya dari Tianti Hwe ini sesungguhnya tidak tahu bahwa Pek Tai Hyap telah tiada Kalau tidak, mana mungkin mereka berani datang mengganggu kalian yang sedang tertimpa kemalangan Lalu, apa sebenarnya maksud kedatangan Wi Hyo Chu dan cuan-cuan semuanya ke tempat kami ini? Tanya E So Wukong Ong Buseng tersenyum lagi Kami tidak berani berdusta Kedatangan kami ini disebabkan pihak Tianti Hwe yang mengatakan bahwa saudara mereka yakni Chi Tian Chuan telah terluka parah di tangan kedua saudara Pek Kami para orang tua ini diminta untuk mewakilkan mereka menanyakan duduk persoalan yang sebenarnya Kalau begitu, kalian datang kemari untuk menegur dan menghukum kami semua Kami tidak berani, sahut Ong Buseng cepat Kami adalah orang-orang Kang Ho yang hidup mengandalkan rasa persahabatan Kami tidak berani sembarangan mengambil tindakan Dalam urusan ini, siapa benar dan siapa salah? Biarlah keadilan yang menentukan dan keadilan adalah suara terbanyak Kita tidak berbicara tanpa mengandalkan hati nurani kita E So Wukong menganggukan kepalanya Ong Cong Yau Tau benar Nah, silahkan kalian duduk dulu katanya sambil memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk menyimpan kembali senjata masing-masing Kecuali Put Hon Hong, semuanya menuruti nasihat E So Wukong Kemudian kedua belah pihak mengambil tempat duduk masing-masing E So Wukong juga duduk, tetapi beberapa rekannya tidak Karena kekurangan kursi Perk, JT, kata E So Wukong pada tuan rumah Coba kau jelaskan duduk persoalan yang sebenarnya agar orang-orang dalam ruangan ini dapat mengerti Put Hon Hong menarik nafas panjang Kemarin dulu, kurang lebih menjelang siang hari Baru berkata sampai di sini Kemarahannya meluap lagi Tangannya bergerak Goloknya dilemparkan ke atas lantai sehingga ada dua potong ubin yang somplak Setelah itu dia mengatur pernapasannya sebentar Kemudian baru melanjutkan kembali Siang itu aku duduk bersama kakak di sebuah kedai arak dekat Tianko Tiba-tiba datanglah seorang pembesar negeri bersama empat orang pengikutnya Keempat pengikutnya itu sungguh tidak enak dilihat Kera bicaranya kasar dan tidak bersopan santun sedikit pun Mereka memesan arak dan makanan dengan lagak seperti tuan besar Mereka juga berbicara dengan aksen inlam Oh, mereka berbicara dengan aksen inlam Tanya S.O.W. Kong L.I.A. Sahut Hon Hong Itulah sebabnya aku dan kakak segera memasang telinga Ho An Kong tahu bahwa keluarga Bok berkuasa di inlam Kedua keluarga S.O.W. dan Pek juga berasal dari inlam Tentu saja mereka menaruh perhatian pada orang-orang provinsi itu Sembari minum arak, si pembesar berkali-kali mencela barang hidangan yang menurutnya tidak lezat Dan keempat pengikutnya segera meniru To'ako merasa tertarik Otomatis dia ikut bicara Mengetahui bahwa kita pun berasal dari inlam Pembesar itu mengundang kami bersantap bersama-sama Karena itu kami pindah duduk To'ako ingin mendengar segala sesuatu yang berkaitan dengan inlam Karena kita sudah lama sekali pindah kemari Kemudian diketahui bahwa pembesar itu bernama Yon Yit Hang Dan atas keputusan Go Sam Kui Dia telah diangkat menjadi camat wilayah Kiyok Cheng Tadi kau mengatakan bahwa mereka berbicara dengan aksen inlam Tanya S.O. Wukong L.Y.A Tapi dia berasal dari T.I.L.I Menurut peraturan Orang inlam tidak boleh memangku jabatan di wilayahnya sendiri Namun Yit Hang mengatakan bahwa dia tidak memperdulikan segala macam peraturan itu Karena ia diangkat langsung oleh pengsi Ongoh Nenek moyangnya seru Hoan Kong Sengit baru diangkat oleh si pengkhianat Go Sam Kui saja Sudah begitu sombong Han Hang melirik ke arah tamunya itu dan mengangguk perlahan Saudara Hoan, kau benar, katanya kemudian Ketika itu aku pun mempunyai pikiran yang sama denganmu Namun To'ako ingin mendengar kabar tentang inlam Itulah sebabnya dia pura-pura senang menemani pembesar itu berbicara Bahkan To'ako sengaja mengangkat angkatnya Pembesar itu senang sekali Semakin kata-katanya mengenai Go Sam Kui sekarang ini Semua pembesar yang pangkatnya tinggi maupun rendah Adalah hasil pengangkatan Go Sam Kui Bahkan banyak pembesar di ketiga provinsi Sucuan Kui Sai dan Kui Chiu juga hasil pemilihan wilayah baratnya Go Sam Kui Katanya, biasanya bila raja mengangkat seorang pembesar Go Sam Kui langsung menempatkan orangnya terlebih dahulu Sehingga pembesar yang dipilih raja itu ketinggalan Menurut Go Sam Kui jasanya sangat besar Karena dialah, bangsa Bo An Chiu dapat merampas seluruh Tionggoan Itulah sebabnya dia sangat dipercaya Dan apapun usulnya tidak pernah ditolak oleh raja apa Yang dikatakan pembesar itu memang benar Ong Buseng turut memberikan komentar Ketika aku pergi ke beberapa provinsi barat daya Untuk mengantar barang Di Inlam dan Kui Chiu Aku dengar sendiri Orang-orang di sana hanya tahu Go Sam Kui Mereka tidak pernah tahu titah dari raja Menurut pembesar itu Kata Pethon Hang melanjutkan kisahnya Menurut peraturan yang ada Siapa yang menjadi camat Dia harus pergi dulu ke kota raja Untuk menghadap raja dan nanti Seri Baginda lah Yang akan mengangkatnya secara sah Tetapi kalau camat yang diangkat oleh Go Sam Kui Kedatangannya hanya untuk formalitas saja Semakin banyak orang itu minum Ucapannya juga semakin jumawa Toako sengaja mengatakan bahwa Dengan pembesar yo yang menjadi camat Berarti orang Inlam mengetalai orang Inlam sendiri Tentu penduduk Inlam sangat berbahagia Karenanya mendengar kata-kata Toako Pembesar yo itu tertawa terbahak-bahak Dia berkata Hal itu sudah tentu justru tepat Pada saat dia mengucapkan kata-kata itu Di meja lain ada seseorang yang berteriak Oh, bangsa tua Dia benar-benar musuh kita semua Terus orang itu melompat bangun Tampak wajahnya merah padam Karena menahan kemarahan Apakah kata-kata itu diucapkan oleh Pet Pil Wan Kan Chi Tian Cho An Setan tua itu tanya E So Wukong Memang dia sahut hon-hong Bangsa tua itu duduk di dekat jendela Sembari minum arak Dia terus menambahkan Katanya kalau orang setempat Memangku jabatan di asalnya sendiri Rakyat semakin diperas habis-habisan Sebetulnya, kita toh sedang berbicara Siapa suruh dia banyak mulut Hian Cheng tertawa datar Perk, ji hiap Kata-katanya Chi Sam Kau kami tidak salah, bukan? Han-Hang terdiam sejenak Sulit baginya untuk menjawab pertanyaan itu Sesaat kemudian dia baru berkata kembali Kata-katanya memang tidak salah Aku juga tidak mengatakan dia salah Tapi, untuk apa dia ikut campur Dalam pembicaraan orang lain? Coba kalau dia diam saja Tentu tidak akan timbul lurusan sepelik ini Di antara kita Melihat hati Han-Hang masih panas Hian Cheng pun tidak mengatakan apa-apa lagi Pet Han-Hang melanjutkan keterangannya Yu Yit-Hang marah sekali mendengar Kata-kata orang itu Dia mengebrak meja keras-keras Dan menoleh ke arah orang yang berbicara Dia melihat orang itu sudah tua Dan punggungnya bungkuk Di sampingnya ada sebuah kotak obat Yang sudah kemal dan kotor Mengetahui bahwa orang itu Hanya seorang penjual obat Pembesar itu langsung menyentaknya Dengan suara bengis Tua bangka tidak tahu mampus Apa yang kau katakan Keempat pengikutnya pun menghampiri Dan mendamprat bahkan salah satunya Langsung merenggut leher pakaian orang itu Ketika itu mataku benar-benar lamur Aku tidak tahu orang itu mengerti ilmu silat Karenanya aku maju untuk memisahkan mereka Maksudku hanya untuk meredakan suasana yang mulai panas Tep, jihiyap, tindakanmu benar sekali Kau patut disebut pemuda yang gagah perkasa dan berhati mulia Kata Hian Cheng memuji Dia memang sengaja berkata demikian Agar hatinya tuan rumah itu tidak panas terus Dengan demikian mereka bisa mencari penyelesaiannya Bukakah pihaknya yang meraih kemenangan? Pek Han Sung sudah mati Sedangkan Chi Sam Ko hanya terluka parah Sebaiknya mereka bisa berdamai saja Tapi ternyata Han Hang tidak kena diangkat-angkat Dia malah tambah marah Matanya menatap ke arah Hian Cheng dengan mendulik Orang gagah apanya Aku justru menyesal mataku tidak mengenal orang Aku tidak melihat bahwa bangsa tua itu sangat licik Malah aku menyangkanya manusia baik-baik Ketika itu Yoliet Hang sudah berkauk-kauk Bahwa orang itu berani memberontak Serta mencaci maki dengan kalang kabut Dia mengatakan bahwa orang kota raja Kebanyakan licik dan harus dihukum Pembesar anjing itu sungguh Keterlaluan maki Hoan Kong yang mendongkol Sudah di inlam berani memeras rakyat Di kota raja pun dia hendak mengunjuk kuasanya Buat menghina Pembesar itu tidak dapat berbuat sesukanya Dia mengatakan bahwa dia ingin meringkus orang itu Untuk diserahkan kepada pembesar setempat Supaya dihukum rangkat 40 rotan Dia akan mengalungi leher orang itu Kemudian digiring di jalan raya Agar dapat disaksikan oleh orang banyak Mendengar ucapan si pembesar itu Si bangsa tua itu tertawa terbahak-bahak Dia malah berkata Cuan camat yang mulia Dari tadi mulutmu berkauk-kauk terus Apakah kau tidak merasa letih? Biar aku yang hina memberimu selembar koyo Agar mulutmu itu tertutup rapat Habis berkata dia membuka kotak obatnya Dan mengeluarkan sehelai koyo Yang langsung disobek lapisannya Semua orang yang ada dalam ruangan itu Jadi tertarik hatinya Dan ikut mendengarkan dengan perhatian penuh Muianya aku heran melihat orang suci itu Tidak takut terhadap pembesar negeri Kata Pethon Hang melanjutkan penuturannya Aku bersama tuaku hanya memperhatikan saja Biasanya, kalau koyo akan ditempelkan Harus digarang di atas api dulu Agar rogatnya meleleh Tetapi tidak demikian halnya Dengan bangsa tua itu Dia menjepit koyo itu dengan kedua Telapak tangannya dan obat itu langsung lumer Tenaga dalamnya hebat sekali Sementara itu Yoyet Hang masih juga memerintahkan orangnya Untuk meringkus si bangsa tua Terima kasih telah menonton